Hai 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 guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Yaya Julita channel Welcome to New York Oke setelah perjalanan 3 hari 2 malam Akhirnya kita nyampai di New York Sebelumnya kita udah semacam transit lah ya Nginep di Cleveland Nah temen-temen bisa cek video yang ini nih Day 1 Sama video yang ini day 2 Yang menuju New York Jadi ini udah day 3 ya Akhirnya kita nyampai New York Alhamdulillahirrohmanilalamin aman dan selamat Karena road tripnya bener-bener Pelan-pelan dan banyak berhenti Disebabkan kita membawa Baby Hai Say hai Hai Baby-nya lagi makan Cheese guys So kita karena bawa baby jadi banyak berhenti gitu kan Kayak bener-bener banyak banget Ya begitulah ya Akhirnya kita sampai sini Dan kita bakal jelajah New York today So stay tuned temen-temen Outfit of the day Seperti biasa kita pake topi Hitam, kerudung hitam Terus pake kaos gombrong Ini tuh oversize banget Ada gak sih yang sama yang suka pake kaos-kaos gombrong kayak aku? Terus dalamnya pake manset hitam Pake celana hitam Dan pake sepatu putih Jadi kita monochrome temanya hari ini Ayo kita jalan-jalan Nah ini kita baru keluar dari hotel Ini tepat di depan hotel kita guys Disini banyak halal food guys Di pinggir jalan gampang banget buat nyari makanan halal di New York Halal food again Halal food again Halal food again Udah halal guys Kayaknya mau beli ini guys Ini makan halal pertama di New York Oh ini makanan halal pertama di New York Cenah Marky Chop Untuk minumannya harganya sekitar 1 sama 2 dolaran Gak tau tuh harga makanannya berapa Oh tuh ada makanan regular 10 dolar Untuk yang small 8 dolar Terus ada chicken Beef Ada kombo Macem-macem nih Ini banyak banget yang makan disini Banyak burung-burung 2 platter 1 beef And 1 chicken And 2 sandwich Jadi kita beli 2 platter sama 2 sandwich Harganya masing-masing kalo yang platter 10 dolar Kalo yang sandwich 6 dolar Jadi totalnya 36 dolar Dengan teks itu kena 38 dolar kalo gak salah Mari kita coba Tiba-tiba kita ketemu orang Indonesia disini guys Karena ngedenger kita ngobrol Indonesia Jadi kenalan Masih disini nih di lokasi ini Kita makan dulu Oke next stop Ini kan udah halal guys yang kita beli tadi Kita mau Makannya di Starbucks guys Nih Starbucksnya tepat disini Jadi tante sama mas lagi mesen minum Soalnya mas WFH Jadi harus terhubung sama hotspot buat kerja Yuhuu Waktunya Mamam Croissant-nya Valerie Ini favoritnya Valerie Apa kok? Air putih Terus ini kopinya Mamam Sfold Brew Terus minta air putih free ya Guys pake es Terus ini Paradise Drink Ini minuman summernya Sama ini juga minuman summer Ini Strawberry Acai Lemon Ini kayaknya yang kemarin udah pernah kita pesen juga ya Terus makannya ini chicken dua Yang satu yang pake roti Yang satu yang plate Beef juga dua Yang satu yang plate Yang satu yang pake roti Terus dikasih Saus-sausan Mari kita makan Nah jadi ini dikasih sausnya guys Ini ada saus yang putih Sama saus Pedas Gak tau sih Kita coba aja Kita campur nih Saus putihnya yang ini nih Yang white sauce Katanya pedas Sama hot sauce Yang merah Btw ini minumannya enak guys Yang Paradise Drink Ini kayak rasa ada coconut Tapi gak terlalu asem Terus manis Pokoknya pas Rasanya enak Segar Kalau yang ini ada asem-asem Strawberry-nya ya Makan duluan Udah habis guys Udah langsung Kita buang makanannya Ke Tongsanta Sekarang Tetek lagi meeting Mamas lagi kerja Jadi kita jalan-jalan dulu Di sekitar sini Saya toleri Ini gedung Di sebelah Tempat kita makan Wow Banyak makan Pinggir jalan gitu guys Ada All American Chicken Tenders Terus ada Caribbean Kings Ada The Smash Burger Trot Terus sama Birria Terus banyak paket-paket Gini nih Pinggir jalan Gak ngerti sih konsepnya gimana Gak keliatan Dan Iya Sok-sok cantik Aduh Nyebelin Ada ice cream Ice cream Cillin Cillin Ice cream Cillin Kehatikan Dan berisiknya New York Ini juga halal Makanan halal Jadi dimana-mana tuh Banyak banget Makanan halal guys By the way Disini tuh Emang dimana-mana tuh Ada mobil polisi Mobil pemadam kebakaran Macem-macem Pokoknya mereka tuh Rata-rata stand by Di pusat keramaian Kalau yang ini Gak tau nih apa Belum keliatan Emergency medical service Ini juga ada yang jualan Di pinggir jalan guys Kayak warung Pinggir jalan gitu Tuh warungnya Ada ciki-ciki Minuman Nah kalau kayak gini Ini stasiunnya Buat orang-orang Yang mau naik kereta bawah Kayaknya Apa subway gitu ya Oh iya Subway New York transit Hot dog pinggir jalan Katanya juga enak-enak guys Guys jangan lupa ya Kalau mau nyebrang Harus nunggu ininya putih dulu Kalau itunya masih tanda Tangan merah Kayak gini Berarti gak boleh nyebrang Kecuali kalian akam sih Anak kampung sini Udah nyampe hotel lagi R-O-N-Y-C Let go Hai guys Aku keringetan parah Tapi alhamdulillah ya Makeupnya masih tahan So kita lagi istirahat Balik dulu ke hotel Untung banget hotel kita itu Bener-bener di downtown Pusat kotanya banget Jadi emang tinggal jalan Sat-sat-sat-sat Bisa balik ke hotel Valery pengen im dulu Terus Valery juga Mam kebetulan Tadi dia belum makan nasi ya Baru makan roti doang Terus Mau sholat segala macem Nanti kita bakal jalan lagi keluar So stay tuned Jangan kemana-mana Jadi guys ada satu info lagi Disini tuh kita gak dikasih mineral water Atau air minum apapun dalam kamar Kita cuma dikasih cup Buat bikin kopi atau tea Itu ada tergantung gasnya ya Karena kita berempat Kita dapat 4 cup Terus kita dikasih Kayak gini nih Semacam apa ya Buat isi ulang minum gitu Terus dikasih tempat filter waternya Nanti kita isi sendiri Ini aku lagi pengen nyari filter waternya Ada di lantai berapa Terus kita isi dulu airnya Oke Ikutin terus Ya guys jadi water stationnya Kayak gini Pure water Kita coba ya Gak keliatan Kita coba ya Terus Oh gitu Oh tinggal dipencet doang Ini udah yang hot gitu Jadi kalo mau dingin Tinggal tekan ini Kalo mau panas Tinggal tekan ini nih Press bot Tekan dua-duanya Yeay Berhasil isi ulang Ini dua kita isi air yang dingin Seger banget tuh Keliatannya ada embun-embunnya Terus kita tadi abis minum Starbucks Kita bawa dua tempatnya Kita isi lagi sama air dingin Yang dua ini isi air hangat buat papa Berhasil Hi guys Outfit kedua Sekarang aku pake bajunya Dari etnik kutur Bisa dicek ya Sosial medianya Aku bakal drop Instagram Shopee dan TikToknya Nanti bakal OOTD juga Lucu banget So cute Cute Bahannya katun adem banget Di musim panas gini Enak banget Go go Kita pergi foto-foto dulu Nah ini sekarang kita lagi jalan Nah ini sekarang kita lagi jalan ke salah satu tempat lagi Aku juga belum tau kita mau kemana Tapi yang jelas Kalau misalnya kalian bingung sama lokasi suatu tempat Itu tinggal maps aja Terus di mapsnya bikin yang untuk pejalan kaki Perhatiin kita harus belok-beloknya di jalan apa aja Segampang itu guys Yuk kita liat dulu tempatnya Nah jadi guys Di New York ini ada yang namanya Top View Bus gini Nah biasanya ada orang-orang baju merah Yang bakal nawar-nawarin di pinggir jalan Atau Di depan hotel kita gitu Untuk nawarin untuk naik Busnya buat training kota New York Top View Downtown New York Nih kayak gini nih Busnya Di atas kanan ada jalur bus gitu guys Tapi gak tau tuh jalur bus buat apa Nah guys sambil kita jalan-jalan nikmatin kota New York Aku pengen sekalian sharing nih sama kalian Gimana kota New York menurut aku sebagai turis Nah sejauh ini sih memang menyenangkan Sangat-sangat menyenangkan Kayak yang kita lihat di sosial media Apalagi nanti nih malamnya Kalian harus nonton sampai akhir Malamnya New York itu sangat menyenangkan Tapi dibalik itu semua Memang kota ini tergolong kurang bersih Mungkin karena ini kota wisata ya Jadi untuk ngejaga kebersihannya itu sendiri Termasuk sulit mungkin Terus juga banyak banget bisa ditemuin homeless Atau Kalau di kita itu nyebutnya gelandangan Orang gak punya rumah Gak punya pekerjaan Gak punya kegiatan Gak punya penghasilan Itu banyak banget di sepanjang jalan New York Tapi ya well Bukan di New York doang Dimanapun pasti ada hal-hal kayak gitu ya Sekarang kita lagi di The Vassal Vassal Ini tulisannya Vassal Vassal Store Nah biasanya yang moto ini ada di seberang nih Kayak gini orang-orang Pada sibuk kan Hektik ya Nah yang difotoin disini Kita udah selesai foto-foto disini Sekarang mau lanjut jalan lagi Minyak burung-burung Burung-burung pun bernyanyi Eh ada burung yang putih KFC New York Waktu di Apa yang namanya Wisconsin Enak sih Kita coba yang di New York ya Nih jadi tadi kita mesonnya Ada alat card Famous Bowl Ini favorit aku waktu di Wisconsin Harganya 5.9 dolar Terus sandwich Harianya 4.99 dolar Sama 2 chicken yang dapet di squid gitu Harianya 6.99 dolar Taxnya 1.58 dolar Jadi totalnya 19.38 dolar Dan karena kita gak prepare nasi Jadi kita ke Panda Express Buat beli nasi guys Panda Expressnya sebelahan Serbensi Jadi di Panda Express Pesannya one bigger plate Harganya 12.90 dolar Terus totalnya 15.41 dolar Ini ya Jadi di Panda Express Dapet nasi Mie Ini apa ayam ya Ini orange chicken ya Gak tau namanya Pokoknya ini ada 2 ayam Ini udang Iya Shrimp Shrimp Terus sama Fortune cookie Ini KFC my favorite Jadi di dalamnya kayak ada mashed potato gitu Terus disausin Sama gravy-nya Ayam Ayam Keju Terus dapet Ayam Paha Sama ini ayam Paha atas juga ya Paha atas Paha bawah Terus biscuit Apa? Sama Oh ini burger Minum kita bawa sendiri Makan dulu ya guys Nambah sporksi lagi guys Itu ini apa? Sama hari ini Sama coke Sudah mulai gelap guys Kita rencananya mau langsung ke Times Square Sekarang udah jam 7.32 Udah setengah 8 malem Tapi belum gelap ya Di Cikako juga dari bawah Buat udara bersih Bapak Bawa nasi tau Another warung kaki lima Antrian, teater, mau nonton opera Jemput mamas Abis selesai kerja Ke hotel lagi Nah sekarang kita mau lanjut ke Times Square Let's go Times Square y'all Ini Broadway-nya Guys, comedy show? Un show de comedia? So happy Guys, comedy show Menonton orang Indolai Lu sibuk sendiri aja nih Anakonya nih Sibuk sendiri aja Gila sih Terbaik emang malem Sampai kesini Eh, comedy, comedy Dung, 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 dung Mana jogetnya tadi? Jogetnya dengan tampang polos Wede Wede Ini lhebertian guys Same banget makanya orang kadang disitu ya iyalah oke satu hal yang harus kalian inget kalau misalnya main ke Times Square New York jangan pernah ambil foto sama orang-orang yang kayak lagi casual gitu misalnya dia jadi bikis, banyakan dibelakang aku nih banyak banget casual karena itu mereka bakal maksa banget minta foto bareng, terus mereka bakal minta tip uang ke kantor selalu jangan pernah mau ya guys eh, eh gimana? omudes di tengah udah kalian foto bertiga jadi belum kpop on kpop on jangan lupa like videonya kalau kalian suka subscribe ya juta channel biar gak ketinggalan video berikutnya karena masih akan ada di 3, 4, 5, 6, 7, 8 i don't know sampai hari keberapa pokoknya subscribe, hidupin tanda loncengnya ya terus thank you foto yang udah nonton sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so bye bye